selamat menikmati Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengambil referensi dari Google Jendekiah. Seperti kita ketahui bahwa untuk mengambil referensi bisa dari buku, bisa juga dari majalah, website, ataupun artikel dari jurnal. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengambil referensi dari Google Jendekiah. Di mana Google Jendekiah itu salah satu yang dimuat itu adalah tentang artikel jurnal. Baiklah, kita mulai. Kita buka Google Chrome. Maka untuk mencari referensi dari Google Jendekiah, kita ketik saja di bilah alamat Google Jendekiah. Nah, kemudian kita enter. Di sini ada Google Jendekiah. Kita klik saja. Oke, saya besarkan tampilannya. Misalkan kita mencari referensi tentang hasil belajar. Ketik saja di sini hasil belajar. Perhatikan, kita ketik hasil belajar. Kita enter. Maka muncul berbagai macam referensi tentang hasil belajar di Google Jendekiah. Misalkan kita ambil dari uny.ac.id. Ini kita bisa klik yang sebelah kiri atau bisa juga klik yang sebelah kanan. Kalau klik sebelah kiri, maka nanti muncul halaman tertentu. Kita coba saja, klik ya. Bagaimana tampilan kalau kita klik sebelah kanan, sebelah kiri. Apa yang muncul? Masih loading, kita perhatikan beberapa saat. Nah, seperti ini. Yang muncul adalah tampilan jurnal pendidikan vokasi. Jadi, yang muncul adalah jurnal. Jadi, seperti yang saya jelaskan bahwa Google Jendekiah itu salah satunya adalah memuat berbagai macam jurnal. Di mana jurnal ini bisa kita ambil sebagai dasar referensi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita klik yang sebelah kanan. Apa yang terjadi? Kita klik. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ternyata yang muncul itu adalah langsung halaman PDF. Nah, langsung halaman PDF. Kalau tadi ini jurnalnya yang muncul. Kalau ini langsung PDF. Kemudian ini bisa kita simpan. Kita download. Perhatikan ini kita download. Oke, sekarang kita simpan di folder tentu. Jadi, ketika kita membutuhkan, gampang. Cara mencarinya. Misalkan, kita membuat folder baru. Kita membuat folder baru. Folder barunya misalkan PTK. Jadi, nanti kita simpan di folder PTK. Ini kita kasih nama. Ini pengaruh. PBL terhadap hasil pelajar. Misalkan. Ini kita tulis. Pengaruh. PBL terhadap hasil pelajar. Oke, kita simpan. Selanjutnya, setelah kita menyimpan artikel jurnal. Maka, artikel itu dapat kita gunakan sebagai referensi. Oke, kita buka terlebih dahulu. Tadi kita simpan di one drive personal. Di folder bptk. Kemudian folder btk. Nah, inilah file artikel jurnal yang sudah berhasil kita simpan. Oke, kita buka saja. Kita lihat nanti apa isinya. Kemudian di bagian mana nanti kita kutip. Dan nanti bagaimana cara kita memasukkan artikel jurnal pada daftar referensi. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah memasukkan artikel ini ke dalam referensi. Masuk ke Word. Klik referensi. Kemudian, manage sources. Kemudian, klik new. Kemudian, pilih artikel jurnal atau jurnal artikel. Jangan pilih book atau book section atau artikel yang lain. Tapi, pilih jurnal artikel. Kemudian, klik ketik autor. Autor itu penulis. Di sini adalah Bekti. Bekti. Bekti wulandari. Kita copy saja ya. Tidak bisa kita copy. Kita ketik saja. Bekti wulandari. Bekti. Wulandari. Bektikan ya. Ini kita ketik bekti wulandari. Karena ada dua penulis, maka kita ketik titik koma ya. Kita ketik titik koma. Kemudian, kita ketik penulis berikutnya, yaitu Herman Dwi Surjono. Herman Dwi Surjono. Herman Dwi Surjono. Titlenya adalah Pengaruh Problem Bus Learning Terhadap Fasil Belajar. Ini title. Pengaruh Problem Terhadap Hasil Belajar. Kita lihat lagi. Ditinjau dari Motivasi Belajar PLC Di SMK. Ditinjau Dari Motivasi Belajar PLC Di SMK. Di SMK. Oke, kemudian Jurnal NIM. Nama Jurnal. Nama Jurnal. Ini nama Jurnal. Jurnal Pendidikan Vokasi. Jurnal Pendidikan Vokasi. Jurnal Pendidikan Vokasi. Tahunnya Tahun Kita lihat dah 2013. Ini lihat ya Tahunnya 2013. Tahun 2013. Kemudian Page. Ini halaman. Halaman ini Berupa Rentangan Misalkan 50 sampai 62. Kita lihat Di sini Halaman Pertamanya Itu berapa? 178. Ya. Halaman Terakhir. Kita lihat Halaman Terakhir. Halaman Terakhir. Halaman Terakhir. Kita lihat 191. Ya. Halaman Terakhir 191. Jadi 178 Sampai 191. Mengapa Halaman Artikel Ini Tidak Dari Halaman 1? Artikel Itu Merupakan Bagian Dari Kumpulan Kumpulan Beberapa Artikel Jadi Ada 10 Artikel Atau 5 Artikel Dikumpulkan Dari Satu Jurnal Jadi Sebuah Buku Jurnal Jadi Ini Adalah Bagian Dari Jurnal Sehingga Alam Tidak Mulai Dari Satu Oke Setelah Itu Kita Klik OK Nah Otomatis Masuk Disini Referensinya Oke Kita Close Nah Misalkan Kita Mengutip Oke Selanjutnya Kita Akan Mengutip Tentang Hasil Belajar Untuk Mempercepat Kita Klik Saja Tombol Control Sambil Nekan Huruf F Di Control F Kemudian Kita Ketik Hasil Belajar Ini Kita Mencari Kata Atau Frasa Hasil Belajar Kita Enter Muncul Pencariannya Kita Klik Next Next Terus Sampai Ketemu Nanti Pengertiannya Hasil Belajar Terus Kita Klik Next Nah Ini Ini Pengertian Hasil Belajar Ini Pengertian Hasil Belajar Ini Kita Copy Saja Biar Cepat Oke Kita Pasang Di Word Ya Seperti Ini Ya Di Hasil Belajar Adalah Ukuran Atau Tingkat Berhasilan Dan Seterusnya Ini Dikutip Dari Dimyati Dan Mujiono Tetapi Dimyati Dan Mujiono Dikutip Oleh Bekti Wulandari Dan Herman Dwi Surjono Jadi Mengutip Dalam Kutipan Kita Mengutip Dari Bekti Wulandari Dan Herman Dwi Surjono Sekedangkan Bekti Wulandari Dan Herman Dwi Surjono Mengutip Lagi Dari Penulis Yang Lain Jadi Bagaimana Cara Menulisnya Ini Sebagai Penulis Awal Kita Tulis Disini Di awal Juga Boleh Disini Menurut Nah Menurut Menurut Dimyati Dan Mujiono Dim Yati Dan Dan Mujiono Nah Kemudian Untuk Mengambil Dari Mengutip Dari Jurnal Maka Kita Klik Referensi Kemudian Citation Kemudian Kemudian Klik Ini Wulandari Bekti Kuma Sujono Oke Nah Jadi Seperti Ini Jadi Kita Mengutip Dari Wulandari Dan Sujono Kemudian Wulandari Sujono Mengutip Dari Ini Kita Convert Dulu Ini Tidak Bisa Kita Edit Tidak Bisa Kita Edit Kita Ketik Dalam Tidak Bisa Maka Harus Kita Convert Dulu Menjadi Text Biasa Kita Convert Situation To Static Text Nah Baru Kita Kasih Disini Dalam Jadi Kalau Memutip Dalam Kutipan Maka Harus Kita Kasih Dalam Kita Perbaiki Jadi Seperti Ini Kita Buat Rata Tengah Misalkan Oke Jadi Menurut Demiati Dan Menjono Dalam Wulandari Dan Sujono Goma 2013 Hasil Belajar Adalah Ukuran Atau Tingkat Perhasilan Dan Seterusnya Ini Cara Mengutip Dari Artikel Pada Jurnal Bagaimana Sekarang Membuat Daftar Pustaka Otomatis Misalkan Ini Kita Membuat Daftar Pustaka Kita Membuat Halaman Baru Ya Daftar Daftar Pustaka Kita Klik H1 Nah Kemudian Kita Belajar Membuat Daftar Pustaka Otomatis Klik Reference Kemudian Klik Bibliografi Kemudian Klik Bibliografi Beberapa Model Pilih Model Yang Belajar Atas Nah Jadi Seperti Ini Otomatis Ini Kita Hapus Ya Muncul Daftar Pustaka Cuma Satu Bukan Memang Yang Kita Insert Di Manage Sources Baru Satu Sumber Satu Referensi Nanti Kalau Banyak Referensi Makan Tinggal Kita Update Oke Sampai Disini Tutorial Saya Mudah Mudahan Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh